Justru kalau menurut saya PKS ini psikologi orang yang takut kalah ya Kenapa takut kalah? Ya selama ini memang PKS menjalankan politik yang ya rodok-rodok lurus lah Sekarang dia agak bengkok-bengkok dengan manuver-manuvernya Biar orang kepanasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya Karena itu kalau saya memaknai pertemuan ini ya semacam upaya untuk barter politik saja Jadi barternya adalah PKS minta dukungan PSI di Jakarta Tetapi nanti imbal baliknya adalah mereka akan mendukung kepentingan PSI di daerah lain Terutama di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Ya sobat Erhas kalian Ada breaking news ya Yaitu PKS ketemu Kaisang atau bertemu ya Dan kita tidak tahu agendanya apa tapi kita bisa analisis ya Coba kita bacakan dan nanti kita analisis apa yang terjadi Videonya sudah dibuat tadi Oh video video sudah di ini ada videonya nanti kalau sudah ada di kita 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 putar videonya ya Tapi untuk sementara pollingnya sudah bisa diisi dan kemudian coba kita bacakan liputan 6 Ketum PSI Kaisang Pangharap sambangi markas PKS disambut langsung Ahmad Shaiku luar biasa ya For the young boy 29 tahun ini ya Liputan 6.com Jakarta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangharap menyambangi markas DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS di Jakarta Selatan Kaisang tiba sekirap pukul 16.00 WIB dengan menggunakan mobil Fortuner hitam Ya kelihatan biar kelihatan sederhana ya Assalamualaikum kata Kaisang yang disambut jawaban Waalaikumsalam oleh Presiden PKS Ahmad Shaiku di lokasi Keduanya kemudian langsung menuju ruang rapat internal bersama jajaran DPP masing-masing part time Rapat langsung berjalan tertutup awak media dipersilakan menunggu hingga sesi jumpa pers usai rapat berakhir Di konfirmasi terpisah jurubicara PSI Sigit Widodo Kok Sigit Widodo ini kayaknya ada kaitannya sama Jokowi juga kayaknya Mengatakan pertemuan hanya sebatas silaturahmi antar partai politik Saat disinggung apakah akan membahas persoalan pilkada 2024 Sigit mengaku hal itu mungkin saja terjadi Agendanya silaturahmi dengan jajaran DPP PKS Tapi tentu tidak menutup kemungkinan ada pembahasan tentang pilkada ucap Sigit Terkait usulan nama bakal calon gubernur Jakarta yang disuarakan internal PSI Sigit mengatakan hal itu akan menjadi pertimbangan PSI di tingkat pusat Usulan dari DPD-DPD sejakarta yang disampaikan DPW akan disampaikan ke DPP dan seterusnya Jadi akan jadi bahan pertimbangan saat menentukan dukungan di pilkada Jakarta jelas Sigit Ini ada PSI Jakarta Barat usul 6 nama Cagup, Cawagup, Pilkada Jakarta 2024 Ada nggak nama Anies Baswedan ya Coba kita lihat ya Dewan Pimpinan Daerah PSI Jakarta Barat mengusulkan 6 nama Cagup dan Cawagup Pelaksana tugas PLT Ketua DPD-DPSI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan Sidang Pleno sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pilihan terbaik bagi warga Jakarta Kemudian ke 6 orang itu siapa ya Coba kita lihat Adapter yang dicalonkan diketahui 6 nama yang disulkan oleh DPD-DPSI Jakarta Barat adalah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali Menteri BUMN Erick Thohir luar biasa ya Kemudian Youtuber Deddy Korbuzer dan politikus PDIP Basuki Cahaya Purnama dalam kurung Ahok Luar biasa ya PSI dan Ahok itu apa istilahnya ya Punya DNA yang sama ya Rekomendasi yang dihasilkan dari rapat pelindung itu akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut Yaitu ya Ada juga Bursa Kandidat dan Prediksi Koalisi Pilkana Jakarta 2024 Ada Kaisang Pangarep Anies Baswedan Zita Anjani Kaisang Pangarep Ridwan Kamil Anies Baswedan Ya nggak mungkin lah gimana ini bikin Ridwan Kamil tidak mungkin jadi wakil Anies tidak mungkin jadi wakil ya Anies Baswedan Basuki Cahaya Nggak mungkin juga sama-sama pernah jadi gubernur Zita Anjani Sandiaga Uno apa mau Sandiaga jadi wakilnya Zita Dharma Pengrekun Kunwardana Ini independen tapi tidak lolos ya Ya Sobat Erang sekalian Coba kita intip polling kita ya Jadi polling yang bicara mengenai Kalau seandainya Anies Sohibul didukung oleh koalisi PKS dan PSI Karena PKB ngancam PDIP berangkali ogah NASDEM juga tidak jelas ya Maka teman koalisinya adalah itu Apakah Anda setuju dengan koalisi PKS-PSI dukung Anies Sohibul Iman? Baru 384 yang setuju 18 persen Yang tidak setuju 76 persen Yang ragu-ragu 6 persen Jadi bisa dibayangkan ya Lebih banyak yang nggak setujunya PKS mulai bertingkah ya Karena menang suara di DKI DKI ya bukan DKJ Karena IKN hanya akan tinggal nama Awas jebakan Amin-amin Jadi sejustru kalau menurut saya PKS ini psikologi orang yang takut kalah ya Kenapa takut kalah? Ya selama ini memang PKS menjalankan politik yang Ya rodok-rodok lurus lah Sekarang dia akan bengkok-bengkok dengan manuver-manuvernya Biar orang kepanasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya Kita akan lihat hasil akhirnya ya Tentu masa kita melarang orang berasilaturhami dan omon-omon ya Tapi coba kalau kita hasil akhirnya nanti Maka barter politik ini apakah bakal terjadi atau tidak Karena no free lunch Tidak ada makan siang yang gratis Begini Coba pikirkan begini ya PKS masih 18 kursi Dia membutuhkan 4 kursi lagi Agar dia kemudian bisa melenggang di DKI Untuk mencalonkan Anies Sohibul Pertanyaannya dari mana 4 kursi tersebut? Nah partai-partai mayor sepertinya agak enggan Atau menengah lah Kemarin PKS mengundang perindu Perindu cuma 1 kursi di DKI Jadi masih kurang 3 kursi kalau perindu oke Kalau dia undang P3 1 kursi juga Kurang 2 kursi Jadi itulah dilematisnya Sementara partai yang lumayan adalah PSI dengan 8 kursi Kalau PSI oke selesai PKS sepertinya tidak percaya diri Kalau mau mengundang PAN Karena PAN betul-betul diperlukan pemerintah Mengundang PKB PKB sudah warning Bahkan nanya Ini aneh PKB Kalau PKS wakil Partailan dapat apa? Loh pertanyaan dibalik Kalau PKB dapat wakil presidennya Imin PKS dapat apa? Kan gak jelas juga ini barang Nasdem sepanjang ini sejauh ini Pasif Tapi kita tidak tahu Tidak ada jaminan bahwa Tiba-tiba Nasdem akan mendukung Pasangan Anies Sohibul PDIP sepertinya Variable yang relatif sulit dirabah Dalam hati kecilnya PDIP ingin menjadi bagian dari Pemerintahan Jokowi Pemerintahan Prabowo Dengan saham besar Tetapi dia tidak mau Atau ogah dengan Jokowinya Padahal Gibran sudah pasti di sana Karena wakil presiden Jadi gak emang Bolak-balik Megawati bahkan Menjadikan ini bahan candaan Padahal dia sendiri bingung Mau menjadi oposisi atau tidak Karena konsep stick and carrot Reward and punishment Itu gak jelas di Indonesia Dalam politik Partai yang banyak berkhianat saja Bisa terus menang Presiden atau Calon yang banyak berkhianat Bisa menang terus Nah karena itu Kalau saya memanai pertemuan ini Ya semacam upaya Untuk barter politik saja Jadi barternya adalah PKS Minta dukungan PSI Di Jakarta Tetapi nanti Imbal baliknya adalah Mereka akan mendukung Kepentingan PSI Di daerah lain Terutama di Jawa Tengah Dan di Sumatera Utara Jadi skenario nya adalah Kaisang akan maju Di Jawa Tengah Dan Di Sumatera Utara PKS tidak memunculkan Poros lain Dia akan ikut gabung juga Walaupun ada bantahan ya Dari DPW PKS Dia mengatakan Tidak ada ya Dukungan Ya kalau tidak Oke Kalau tidak ada dukungan Ya kita nanti lihat Katanya hoax Karena Detikkom mengutip Pernyataan dari Ahmad Syaiku sendiri Bahkan ada direct quotation nya Tapi kok mengatakan Tidak ada Dukungan seperti itu Ini menarik ya Coba kita nanti Cari klarifikasinya Sahabat era sekalian Politik itu Sering orang bilangnya Dinamis Tetapi dalam Dinamisasi Politik itu Ya Ada value Ada nilai Yang dipertahankan Sekarang ini kan Our common enemy Itu adalah istana lama Dan mungkin istana baru Kalau kita bicara Perjuangan value Dan PSI Itu bagian Dari istana lama Yang harusnya Ya Tidak Dikajak kerjasama Ya Jadi sahabat era sekalian Itu yang Kita harus Pahami ya Belum ada Berita lebih lanjutnya Bagaimana Pergerakan PKS dan Apa Ini PKS dan PSI ini ya Bertemu Kaisang usai disebut Pembohong Sekjen PKS Surpe hari ini Ngeri bos Wah Ya kan Apalagi nih Tuh Gibran tak setuju Kaisang maju Jakarta Dukung pernyataan Puan soal Jateng Udah kelihatan arahnya kan Karena dia melihat Kayaknya di Jakarta Agak berat juga Dan tidak didukung juga Coba kita baca Ngeri bos Ini apa Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangar Bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Gadaan Sejahtera Abu Bakar Al-Habshi Di kantor DPP PKS Ini merupakan Pertemuan pertama Kaisang dengan Abu Bakar Usai sekjen PKS Menyebut Presiden Jokowi Menyodorkan nama putranya Ke berbagai parpol Untuk diusung Di Pilkada Jakarta 2024 Beberapa waktu lalu Pada saat itu Kaisang menyebut Abu Bakar Berbohong dan memintanya Tak menarik Jokowi Sebab menurutnya Penentuan sosok Yang akan diusung Di Pilkada Merupakan Abu Wenang Ketua Umum Parpol Pantauan Kompas.com Kaisang awalnya Disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku Kemudian Keduanya pun Saling berpelukan Setelahnya Kaisang diajak masuk Ke dalam ruang tertutup Di ruangan itu Turut hadir Abu Bakar Kaisang yang menyelemi Abu langsung ditanya Perihal kabarnya Sehat sang Tanya Abu Harus sehat Kata Kaisang Mantap Ucap Abu Nggak boleh Nggak fresh Dari solo saya Kata Kaisang Lalu Abu Menyinggung Perihal hasil Survei Kaisang Di Jawa Tengah Jateng Dimana Nama Kaisang Menempati Posisi 1 Di berbagi Survei di Jateng Kelihatan ya Tapi survei hari ini Saya lihat Ngeri bos Kata Abu Wah ha ha Ampun Balas Kaisang Besok nih Jateng Tuing Nomor 1 Ini loh LSC loh Ucap Abu Carta juga Kata Kaisang Menambahkan Dari mana percakapan ini Bisa diindikan ya Luar biasa Mereka percaya sekali Dengan survei itu ya Dengan survei-survei itu Kemudian Irjen Ahnmaluk Ngomong apa tuh Tukas Abu Terakhir indikator Indikator saya satu Imbuh Kaisang Wah indikator politik itu ya Setelah itu Pertemuan antara Kaisang Dan para petinggi PKS Dilaksanakan secara tertutup Kaisang didamping oleh Waketum PSI Andi Budiman Anggota Dewan Pembina PSI Ishana Bagus Oka Mantan Presenter Hingga Jubir PSI Ceril Tanzil Presenter juga Dalam keterangannya Kaisang menyebut Silaturahmi tidak boleh putus Termasuk dengan PKS Kaisang mengaku Diundang untuk datang Oleh Presiden PKS Ada pun undangan Silaturahmi PKS ini Dilayangkan kepada PSI Untuk mencari Kesepahaman mengenai Isu politik Sekaligus membahas Potensi kolaborasi Termasuk dalam Pilkada 2024 Ah sudahlah Setelah Silaturahmi Tidak boleh putus Kami datang Memenuhi undangan Presiden PKS Kata Kaisang Singkat Sekian PKS disebut Pembohong oleh Kaisang Oh ini ada Subjudul ya Pernah mengatakan Pembohong karena Disodorkan kemana-mana Jadi Sobat-sobat sekalian Ya itulah politik Mau diapakan coba Ya Jadi PKS sepertinya PSI si Grace Natali sering menghina Jangan terayu Amasibocil Om Revli Jujur Saya kurang yakin Kalau Pak Anies duet Dengan Pak Sohibul Iman Kurang yakinnya itu Ada dua Yakin gak menang Atau yakin gak jadi Saya gak tahu Jangan ah Boca ingusan kok Jadi pejabat Tetapi buktinya PKS cari payung aman Tapi parpol lain Berangkapan PKS punya Payung aman PKS tidak perlu Dukung dinasti Jokowi Ingat kita tidak ingin Demi kekuasaan Aturan diubah Gak masalah PSI dukung Anies Biarkan ajalah Pak Anies Gak usah ikut Pilkada lagi Tinggalkan aja PKS Udah Ya Pak Revli Harun Bajunya Kaisang Kok gak sopan Seperti baju Handuk kimono Dan celana jeans Pensil Ini pelecehan Untuk PKS Saya baca aja ya Belum bisa komentar ya Biaran deh Pilkada kali ini Jadi golput aja Bingung milih siapa Hati nurani nolak semua Tak ada partai mandiri Di Indonesia Yang benar adalah Partai boneka Dari sekelompok elit Yang ada di Indonesia Gak masalah PSI dukung Anies Justru semakin luas Dukungan yang terpenting Wakilnya bukan dari istana Mudah-mudahan Menang Bang Anies Biar tertata Jakarta Apakah Revli Harun Setuju Kalau PSI dan Kaisang Mendukung Anies Sohibul Tidak setuju Itu aja Apakah RH setuju Kalau nanti Kaisang Minta dukungan PKS dan Anies Di Pilkada Jatang Tidak setuju Saya jelaskannya Nanti aja ya Purple udah pada Kemana Masuk angin Pak Anies Akan kalah Jika duit dengan Sohibul Iman Karena nama Sohibul Iman Belum menggelora Di kanca politik Harusnya Sohibul Iman Itu nyalon Camat dulu Jangan unjuk Ujuk-ujuk Wakil Gubernur Nyungsep Malah bisa Waduh Kebangetan Namel ini ya Oke Tidak apa-apa ya Tak ada yang berbeda Dari wajah lama Atau wajah baru Di istana negara Karena background Elit-elit sama Pengen Mualbang Tenggelamkan PKS 2029 Tenggelamkan Kemudian Gak masalah PSI dukung Anies Justru semakin Luas dukungan Yang terpenting Wakil Anies Bukan dari istana Setuju Kalau PSI dan Kaisang Mendukung Anies Sohibul Apakah RH setuju Kalau nanti Kaisang Minta Dukungan PKS dan Anies Di pilkada Enggak setuju Jadi Ini sebenarnya gini Tidak semudah itu Bilang setuju Dan tidak setuju Setuju dan tidak setuju Itu harus ada filosofinya Filosofinya adalah Yang kita perjuangkan Itu apa Value nilai Demokratisasi Penghormatan terhadap Konstitusi Penghormatan terhadap HAM Good governance Clean government Tata kelola pemerintahan Yang baik Jadi kalau misalnya Ada pihak yang terbukti Bagian Dari Hal-hal yang negatif Dari penegakan konstitusi Pemberantasan korupsi Misalnya Penegakan good governance Clean government Lalu kita ingin berkolaborasi Itu sama saja Kita Mendukung Ke zaliman Kan begitu Dan PKS Di persepsi Sebagai partai Satu-satunya Yang berani Beroposisi Kepada Pemerintah Kan itu soalnya Karena dia Satu-satunya Yang Mau beroposisi Kepada pemerintah Saat ini Maka kita punya harapan Menitipkan aspirasi Different aspiration Kalau aspirasi istana Sudah banyak Yang mengusungnya Sudah banyak Yang menikmatinya Tapi aspirasi Yang menjaga Kewarasan Ini yang harus kita Terus gelorakan Dan saya kira Untuk sementara itu dulu Dan ya terimalah For the time being Untuk sementara waktu Bahwa PKS Sedang menjalin komunikasi Dengan PSI Dan menurut saya Nanti juga akan Terlihat Dimana Tukar tambahnya Walaupun saya sudah mengatakan Tukar tambahnya adalah Kaisang diminta mendukung Anis Sohibul Kemudian PKS akan dukung Kaisang di Jawa Tengah Plus Bobi di Sumud Saya kira itu Tukar tambahnya Walaupun hari ini Ada bantahan juga Dari DPW PKS Yang mengatakan Mereka tidak Mengusulkan nama Bobi Nasen Atau belum Belum memutuskan Itu saja Sobat dan sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Cadas Jet Ject Tidak Terima kasih.